Putri Harum dan Kaisar Jilid 39 Salah satu syarat dari terlaksananya hal itu Ialah agar Tian Haung suka membeber sejujurnya tentang hubungan dirinya dengan Ie Ban Feng Lalu Kehok berkata dengan suara sembar Cai Hei tak ketahui asal usul Cai Hei yang sebenarnya Hal itu tak mengapa Yang Cai Hei mohonkan adalah supaya Losian Susudi mengingat nasib rakyat jelata Tian Haung kemekmek, alisnya menjulur turun Sepasang matanya dipejamkan, merenung jauh Nampak hal itu, semua orang tak berani mengganggu Lewat beberapa lama kemudian Sepasang matah Hoeshyo itu berkecup sedikit dua larik sinar tajam Menyorot keluar Tangannya mengambil sebuah martil kecil Lalu dipukulkan pelan-pelan ke atas sebuah papan Seorang Hoeshyo muda masuk dengan laku yang hormat Bunyikan lonceng, panggil berkumpul mereka kata Tian Hang Sian Su Hoeshyo muda itu undurkan diri Dan tak lama kemudian terdengarlah bunyi lonceng dipukul bertalu-talu Tian Hang Sian Su dengan isyarat tangan, minta diri masuk ke dalam Ayah, apakah artinya berbuat begitu? Tanya Tian Hang pada sang mertua Dia akan adakan sidang semua warga Hoeshyo sahut Ciu Tiong'ing untuk urusan di Huchong Tocu Mengapa mereka begitu bersungguh-sungguh, Ciu Ki menyela Melihat anak perempuannya sedang mengandung, senanglah hati Tiong'ing Maka dia gada tersenyum saja mendengar kelakuan Ciu Ki yang masih kekanak-kanakan itu Lewat beberapa lama kemudian, sidang Hoeshyo sudah mengambil keputusan Ti Gek Cheng, Hoeshyo tukang sambut tetamu Silakan rombongan Hang Hwa Hwa itu masuk ke dalam ruangan suci di dalam Seribu lebih Hoeshyo dengan pakaian upacara Tegak berbaris di kanan-kiri, di atas pedupaan di ruangan suci itu Asap hiu wangi berkepul-kepul memenuhi ruangan Duduk di tengah-tengah adalah Tian Hang Sian Su Di sebelah kirinya adalah ketua dari Tatmuan, Tian Keng Sian Su Tian Keng Kuat, ketua bagian penyimpan kitab-kitab, Tai Leng Tai Su Sementara di sebelah kanan, adalah Hoeshyo pemimpin bagian Tata Tertib, Tai Tian Tai Su Kamsi, bagian pengawas gereja, Tai Hiong Tai Su Tai Hiong yang mengundang masuk rombongan Hang Hwa 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 tadi, dengan membongkokkan badan berkata Menurut aturan gereja Sia Olims yang telah ditetapkan beratus-ratus tahun lamanya Murid yang telah diusir karena melanggar peraturan Dilarang mengeluarkan pada orang luar Kini gereja ini telah mendapat kunjungan contoh cuhang Hwa 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 Tan Kehlok Si Chu Yang bermaksud hendak minta keterangan tentang peristiwa murid Sia Olims yang diusir itu Sim Jukok Hal ini menurut peraturan gereja, sebenarnya tak dapat dilaksanakan Mendengar sampai di sini, rombongan Hang Hwa Hwa menjadi girang Kedengaran Tai Hiong melanjutkan kata-katanya pula Tapi oleh karena kali ini menyangkut urusan besar Gereja kami terpaksa satu kali ini membuat pengecualian Silakan Tan Cong To Chu menunjuk utusan untuk mengambil berkas, surat-surat, yang tersimpan dalam bagian tata tertib Tan Kehlok mengaturkan terima kasih dengan membongkok, kemudian ajak rombongan keluar Ti Hek Cheng mempersilahkan mereka mengasuh di ruang tetamu Tan Kehlok bersyukur dalam hati, dikiranya hal itu tadi mudah dikerjakan Tapi tiba-tiba muncullah Chiu Tiong In keruangan itu dengan wajah yang menunjukkan duka dan cemas Semua orang kaget, karena menduga pasti ada apa yang kurang baik Ayah, apakah di ruangan sana terdapat alat-alat rahasia? Tanya Tian Hong Tian Hong Su Heng mempersilahkan Tan Cong To Chu menunjuk orang untuk mengambil berkas itu di ruang hukuman pelanggaran tata tertib tadi Itu berarti harus melalui lima buah ruangan Setiap ruangan dijaga oleh seorang tai isu yang berilmu tinggi Untuk bisa melalui kelima ruangan itu, seperti menembus langit sukarnya Mendengar itu, tahulah mereka apa yang tengah dihadapinya Suatu pertempuran yang mahadasyat dan berbahaya Chiu Loya Chiu boleh tak usah membantu siapa-apa Biarlah kami yang mencobanya Kata Bun Tai Lea yang sudah salah memberi tafsiran Chiu Tiong In menjeleng gelengkan kepala dan berkata Sebab dari kesukaran yang saja katakan itu Karena harus satu orang yang masuk ke dalam Sedang tai isu penjaga kelima ruangan itu Makin dalam makin tinggi kepandainya Taruh kata berhasil melewati empat buah Orang tentu sudah keliwat kepayahan Sedang ruangan yang terakhir itu justru yang paling sukar dikalahkan Tan Kehlok merenung sejenak Lalu berkata, urusan ini menyangkut diriku peribadi Mungkin Buddha menaruh kasihan padaku Tentu bisa berhasil juga Habis berkata, segera ditanggalkan jubah luarnya Biji-biji catur dimasukkan ke dalam saku Pokiam diselitkan di punggung Lalu ia minta Chiu Tiong In mengantarkan ke ruangan Biao Hoa Tian Yakni ruang yang menuju ke tempat ruang tata tertib Arsip, tadi Tan Tang Keh, kalau dirasa tak ungkulan Sekali-kali jangan coba memaksa diri Agar jangan mendapat hal-hal yang tak diinginkan Bisik Tiong In sewaktu sudah sampai di mulut pintu Kehlok anggukan kepala mengiakan Mudah dua anta ada suatu halangan apa-apa Seru Tiong In ketika Kehlok sudah mendorong pintu dan melangkah masuk Di dalam ruangan, cahaya lilin terang-benerang Seorang Hwes Hyo yang mengenakan jubah warna kuning duduk bersela di atas sebuah tikar Dia bukan lain adalah Tai Hiong Tai Su Siapa buru-buru bangkit dan berkata dengan tertawa Ah, kiranya Tan Cong To Chu sendiri yang akan memberi pelajaran Itulah bagus sekali Akan kemohon beberapa jurus pelajaran ilmu silat dengan tangan kosong Silakan, jawab Kehlok Seraya merangkap kedua tangannya Tangan kiri Tai Hiong Tai Su tiba-tiba dibalikan merupakan sebuah kepalan besar Tangan kanan disanggakan ke atas, terus mulai bergerak menyerang Kehlok kenal gerakan itu sebagai Sieng Chiu Keng Tian Sepasang tangan menyanggah langit Tahulah dia, kalau orang tengah bersilat dalam ilmu silat Cui Kun Silat orang mabuk Pernah juga dia pelajari ilmu silat itu Tapi dia kuatir akan terulang lagi kejadian ketika dia bertempur dengan Chiu Tiong di Tiatan Cium Daulu Untuk melayani jago tua dari Xiao Lim Pai itu Dia sudah coba gunakan gerakan ilmu silat Xiao Lim Si Dan ini, hampir-hampir dia terpecundang Mengingat hal itu, tak berani dia berlaku ayah lagi Sekali kedua tangan ditepukan, terus dipentangnya Sehingga sikapnya itu merupakan gerakan yang aneh Mirip orang memeladiri, juga mirip orang menyerang Memang, sekali gebrak dia telah keluarkan sebuah gerakan istimewa dari Pohok Ajo Kun Karena tak menduga, hampir-hampir Tai Hiong Tai Su Kena, termakan Buru-buru dia gunakan gerakan burung aneh menobros awan Dia jatuhkan diri di tanah, tangan dan kaki bergerak berbareng Aneh adalah gerakan kakinya, menendang ke sana menyepak kemari Tangannya pun menghantam ke muka memukul ke belakang Tubuhnya terhuyung-huyung seperti orang mabuk Untunglah Keho mengenal ilmu silat itu Jika tidak, pasti dia siang-siang sudah kena Demikianlah keduanya sama Mengeluarkan ilmu silat yang aneh, yang jarang dikenal Meskipun cuikun itu hanya terdiri dari 16 jurus Tapi setiap gerakannya sukar diduga Meskipun gerakannya tak teratur seperti orang mabuk Namun sebenarnya mengandung jurus-jurus serangan yang berbahaya Apalagi disertai dengan tenaga yang dasyat Selagi pertempuran mencapai babak yang seru Tiba-tiba Tai Hiong loncat ke udara Sewaktu melayang ke bawah kakinya bekerja Dengan gerak kerbau besi meluku sawah tangannya kanan menghantam kaki lawan Keho tarik mundur badannya Tahu dia, karena serangannya tak berhasil Lawan pasti akan loncat lagi ke atas dalam gerakan burung darah berputar diri Hal ini dia telah membuat sebuah siasat Begitu kaki kiri Tai Hiong tiba di tanah Keho membarengi maju menggaet kaki Dan tangannya mendorong Sudah barang tentu Karena tak menduga Tai Hiong tak keburu loncat balik Dia terhampar jatuh ke belakang Keho buru-buru loncat ke samping dan menanti Tai Hiong berjumpalitan Baru setelah dapat duduk Mukanya tampak kemerah-merahan Silakan masuk serunya sembari menunjuk ke sebelah dalam Maaf Keho merangkap tangan memberi hormat Di sebelah dalam, ternyata ada sebuah ruangan besar Yang menjaga di situ adalah kepala bagian tata tertib dan hukuman Tai Tian Tai Su Melihat kedatangan Tan Keho, Tai Tian segera memberi isyarat tangan Atas itu dua orang hwes hiyo muda datang membawakan sebuah tongkat besar Begitu menyambuti, Tai Tian terus menghantam ke lantai Begitu dasyat hantaman itu, sehingga tembok Wew halaman hilang gak, itu kelihatan dengan jelas Ini mudah dihantam lagi Seharusnya begitu, mengapa aku tolok pikir kehlok dengan kesima Dan justru begitu, Tai Leng kembali dapat menyambit pada empat batang dupa Dan untuk kedua kalinya, hwes hiyo itu menyusuli pula menyambit Tapi kali ini, Tan Keho sudah tersedar serta cepat menawurkan biji caturnya Untuk memapaki senjata rahasia lawan Tapi karena kesembilan lilin di tempatnya tadi sudah sama padam Dia kurang dapat melihat jelas melayangnya Kelima biji biji liam cu si hwes hiyo itu Dua biji liam cu dapat dipukul jatuh dengan biji catur Namun yang tiga, dapat lolos Kembali ada tiga batang dupa yang dijaganya menjadi padam lagi Menurut perbandingan, kini Tai Leng sudah menang sembilan lilin dan dua dupa Keadaan Tan Keho menguatirkan Karena Tai Leng kini waspada sekali untuk menjaga kesembilan lilin biji biji liam cu-nya Kalau ada luang, ia pun mengirim serangan Begitulah pada beberapa saat kemudian Tai Leng kembali menambah kemenangannya Dengan empat belas buah dupa Keho kerahkan seluruh kepandayanya Namun hasilnya hanya dapat menimpuk pada-pada batang lilin lawan Tai Leng balas menimpuk dan berhasil pula menimpuk sembilan belas dupa Pada saat itu, dupa keho masih ketinggalan lebih kurang dua puluh datang Sedang pihak lawan lilin dan dupa masih memancar dengan terangnya Dia gugup, pikirnya Apakah aku harus menelan kegagalan sekilas terlintas lah Ingatannya kepada Keho, Tio Pansan memainkan huijan ginsoh Iao yang berbentuk seperti burung seriti yang dapat membal pada sasarannya Kini dia Memperoleh akal Segera tiga buah biji catur ditimpukan ke tembok dekat tempat Tai Leng Melihat itu, diam-diam Tai Leng menertawakan lawannya Anak muda yang tetap menuruti hawa panas Karena kalah lalu melampiaskan kemarahannya menimpuk secara membabi buta Tak dia kira kalau begitu biji-biji catur itu mengenai tembok Lalu membal jatuh menimpuk padam dua batang lilin Bukan kepalang takjutnya Tai Leng, tanpa merasa dia memuji Berhasil dengan keel itu, Tan Keho Susuli lagi beruntun-runtun Tai Leng betul-betul tak berdaya menjaga lilinnya Beruntung dia tadi sudah menang beberapa puluh dupa Kini tak mau dia bersikap menjaga Dua-dua tangannya dia gunakan untuk menimpuk dupa lawannya Sekonyong-konyong penerangan situ padam Karena kesembilan lilin dari Tai Leng sudah ditimpuk padam Sekalipun begitu, dupatan Keho Kho hanya ketinggalan tujuh batang Sedang kepunyaan Tai Leng masih tiga puluhan batang lebih Biar bagaimana, Keho Kho merasa pasti tak dapat menyusul kekalahannya Sedang dia masgul, tiba-tiba kedengaran Tai Leng berseru Tan Tangkeh, Enggi kepunyaanku sudah habis Kita berhenti dulu sebentar Untuk mengambil lagi di meja sembahyangan merabah kantongnya Tan Keho dapatkan biji caturnya hanya ketinggalan enam butir Kau ambillah dulu, kembali Tai Leng mempersilahkannya Ketika Tan Keho dapat merabah meja Tiba-tiba dia mendapat pikiran Kali ini menyangkut urusan besar Terpaksa aku berlaku curang Begitu tangan merabah Biji-biji senjata rahasia di atas meja itu semuanya dirangkum dan dimasukkan ke dalani kantongnya Satu, dua, tiga Akanku mulai melepas senjata rahasia Serunya dengan tertawa Buru-buru Tai Leng menghampiri meja Untuk jangan sampai kalah waktu Tapi untuk kekagetannya Tak sebuti Remdi yang ketinggalan di atas meja Sedang diak keheran-heranan Tan Keho sudah beruntun-beruntun melepas Tilyancu, Poticu dan lain-lain Sehingga dalam sekejap saja dupa-dupa di pihak Tai Leng padam semua Satupun tak ada yang hidup Karena tak memperoleh Remdi Tai Leng hanya dapat mengawasi dengan terlongong-longong Setelah semua dupanya tertimpuk padam Dia tertawa keras-keras Tan Tangkeh, kau sungguh licin Ini namanya adu kecerdikan bukan adu ilmu Sudahlah, kau menang Silakan masuk menyesal Tai Hai sebenarnya kalah dengan Tai Su Untuk kepentingan usaha besar Terpaksa aku lakukan perbuatan yang busuk ini Harap Tai Su maafkan Kata Keho dengan serta mesra Tai Leng itu perang lainnya baik Dia tak menaruh ganjelan apa-apa terhadap perbuatan orang muda itu Katanya sambil tertawa, dua ruangan di belakang Dijaga oleh kedua susioku, paman guru Kepandaian mereka jauh lebih tinggi dari aku Harap kau berlaku hati-hati Keho haturkan terima kasih Lalu masuk ke dalam Ruangan keempat juga terang benerang Tapi ruangan itu lebih sempit dari ketiga ruangan yang terdahulu Di tengahnya, terdapat dua buah kasuran bundar Duduk di kasur yang sebelah kiri Adalah kepala Tatmuan, Tian Keng Sian Su Silakan duduk demikian Tian Keng menyambut kedatangan Keho Dengan penuh pertanyaan dalam hati Keho mengambil tempat duduk di kasuran kanan Ia pikir Tian Keng adalah susoknya Tai Leng Pula adalah kepala dari Tatmuan Sudah pasti betapa kelihayanya Diam-diam anak muda itu mengeluh dalam hati Jangan-jangan dia bukan tandingannya Namun tetap dia mau mencobanya Melihat perkembangan keadaan nanti Tian Keng itu seorang yang bertubuh tinggi Sekalipun duduk, tingginya hampir menyamai dengan orang yang berdiri Kedua pipinya cekung, tubuhnya kurus seperti tak berdaging Sikapnya membuat orang jari Kau telah dapat melewati tiga ruangan Ini cukup membuktikan kau mempunyai ilmu yang tinggi Meski Gihumu bukan termasuk murid sini lagi Tapi kau pun masih terhitungan PWE Golongan yang terbelakang dari kaum kita Karenanya tak dapat aku mengajakmu bertanding secara sama-sama Beginilah, kalau kau bisa melayani aku sampai sepuluh jurus tak kalah Akanku lepaskan kau Tan Kehlok bangkit memberi hormat Seraya berkata, mohon lo Sian Susudi memberi kemulahan Hektometer, tergantung bagaimana peruntunganmu Duduk dan sambutlah baru Kehlok duduk Atau dia segera rasakan samberan angin menekan dadanya Buru-buru Kehlok gerakan kedua tangannya untuk menangkis Ketika beradu dengan tangan Tian Teng Dia dapatkan tenaga Iwakang Ho Sio tua ini tak terkatakan dasyatnya Kalau dilawan dengan kekerasan Tak dapat tidak tentu akan terjung keleroboh Sebat sekali dia akan gunakan Hun Tiu Untuk memindah tekanan lawan ke samping Tapi untuk kekagetannya Tenaga serangan Tian Teng itu tetap lurus mengancam Hun Tiu tak berdaya menolaknya Karena itu, terpaksa diakerahkan seluruh Iwakangnya untuk menahan Sekalipun serangan itu dapat ditahan Tapi tak urung tulang Iga, lempeng, kirinya terasa sakit sekali Baik, kini terimalah serangan yang kedua seru Tian Teng Sekali ini tak berani Kehlok mengadu kekerasan Begitu serangan datang, tubuhnya diegoskan Lalu berbalik menghantam sikut lengan lawannya Inilah salah sebuah jurus pehoa jokun yang istimewa Musuh pasti akan menarik serangannya Tapi di luar dugaan, tangan kanan Tian Teng bergerak dalam menyapu ribuan laskar Sikunya dihantamkan menyambut serangkan lawan dan didorongnya Gerakan ini luar biasa sebatnya Belum kepelantan kehlok dijulurkan Tau-tau sudah diserang Siku Buru-buru dia loncat menghindar Lalu jatuh duduk kembali di atas kasurannya Melihat anak muda itu dapat bergerak dengan lincah dan tangkas Tian Teng angguk kepalanya Kemudian menarik tangannya Dia beralih menerkam Nampak lawan makin berbahaya serangannya Diam-diam kehlok mengeluh Jangan-jangan tak dapat melayani sepuluh jurus serangan orang Tepat pada saat itu Kedengaran lonceng gereja bertalu-talu Kiranya hari sudah terang tanah Mendengar bunyi lonceng itu Pikiran kehlok tiba-tiba tergerak Menuruti irama lonceng itu Tangannya bergerak-gerak menyerang Tian Teng bersuara heran terus menangkis Kiranya gerakan yang digunakan oleh ketua Hang Hwa 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 itu adalah ilmu silat yang dipelajarinya di perut gunung Giok Nia Tempo Hari Begitu aneh, namun sangat meluasa dia bergerak-gerak menuruti ramah lonceng Tian Teng tumplek seluruh perhatian Ia keluarkan ilmu silat Xiao Lim Si yang paling boleh dibuat andalan Yakni Hang Leong Cha Pwe Chiang atau 18 jurus ilmu pukulan Penakeluk naga Ketika lonceng berhenti berbunyi Tiba-tiba kehlok menarik serangannya dan berseru Kita telah bermain-main lebih dari 20 jurus Bagus, bagus Pukulanmu sungguh luar biasa Silakan masuk, kata Tian Teng Kehlok berbangkit, tapi ketika hendak berjalan, dia terhuyung-huyung Syukur dia dapat berpegang pada tembok Saat itu, matanya dirasakan berkunang-kunang Tian Teng menunjangnya agar duduk lagi Katanya, pertama kau menyambuti serangan ke satu Hawa dalam tertahan Kau beristirahat sebentar untuk mengatur napas Tentu akan baik lagi, kehlok meramkan mati duduk bersemedi untuk memperbaiki jalannya napas Tak berapa lama, dadanya terasa lapang dan semangatnya pulih kembali Tapi didapatinya, kedua kepelan dan kedua lengannya sama melepuh, sakitnya tak terkata Diam-diam ia kagum atas kelihayan paderi dari siya Olin si itu Dari mana kau pelajari ilmu silatmu tadi tanya Tian Keng Dengan terus terang kehlok ceritakan pengalamannya di gunung Gioknya itu Kalau kau masuk ke dalam, gunakanlah ilmu-mu tadi lengan tanganmu tentu tak sampai terluka Baikah menjaga diri, kata Tian Keng Tecu telah terluka, ruangan yang terakhir pasti tak dapat Tecu masuki Mohon lo Sian Susudi memberi petunjuk, kata kehlok Kalau tidak bisa, baliklah, sahut Tian Keng Mereka selalu menasehati suruh balik Tapi kaum ksatria sekali maju berpantang mundur Biar mati pun rela, pikir kehlok Begitulah setelah memberi hormat, dia lalu masuk ke dalam Tapi baru saja ia melangkah beberapa tindak Kedengaran Tian Keng berseru, tunggu, jawablah pertanyaanku ini Tan kehlok merandek Tadi kau telah melayani aku sampai 20 jurus Apakah jurus yang kugunakan tadi kau masih ingat semua Tecu ingat, sahut kehlok Kau pelajarilah sendiri itu semua Jangan kau wajarkan pada lain orang Itu adalah pusaka berharga dari Siaulim Si Kehlok terkesiap, dia dapat menginsyapi Kiranya tadi Tian Keng telah mengajarinya sejurus ilmu pukulan yang jarang terdapat Buru-buru dia berjongkok di tanah dan mengaturkan terima kasih Kau tahu apa tidak, mengapa aku menurunkan ilmu tadi padamu Ianya si paderi pula Tecu tak tahu, tadi aku telah mendapat banyak sekali pengertian dari ilmu silatmu yang luar biasa itu Untuk itu aku telah membalas ilmu pukulanku tadi Selain dari itu, aku pun menunaikan janjiku pada 20 tahun berselang Kehlok memandang paderi itu dengan pandangan yang heran Di antara pergaulan Su Heng dan Sute semua aku paling akrab sendiri dengan Gihumu Aku pernah menjanjikan akan mengajarnya ilmu Heng Leong Cha Pwe Chiang itu padanya Kehlok diam saja mendengarkan cerita itu Ketika itu kepandayan Gihumu masih belum sempurna, tapi dia sudah berniat turun gunung Mendiang Su Heng menang sehatinya supaya ditangguhkan sampai 3 tahun Lagi nanti sesudah dapat mempelajari ilmu Heng Leong Cha Pwe Chiang itu Tapi rupanya Gihumu tak dapat bersabar Dengan mengelah nafas terpaksa Su Heng mengizinkan Ku hantar dia sampai di pintu gereja Di situ ku beri janjiku Apabila aku sudah dapat mempelajari ilmu itu Kelak kalau kita berjumpa, akan kuajarkan padanya Siapa nyana, karena Gihumu menyalahi perataran gereja Kita tak dapat berjumpa lagi Kini aku telah menurunkannya padamu Harap kau mempelajarinya baik-baik Kehlok menjura pula, lalu bertindak keluar Ia rasakan tubuhnya lelah sekali Lebih dulu ia sandarkan diri pada tembok untuk mengembalikan semangatnya Setelah itu, ia melangkah masuk ke dalam ruangan belakang Memasuki pintunya, ia terkejut bukan kepalang Karena di situ merupakan sebuah ruangan bersemedi yang sempit sekali Ketua gereja Xiaolin Xi, Tianhang Siansu tengah duduk di atas pembaringan sedang bersemedi Belum-belum Kehlok sudah tawar hatinya Tiankeng begitu liai, dan Tianhang ini adalah ketua gereja atau orang pertama dari Xiaolin Xi Mana dia dapat menandinginya Ruangan semedi sedemikian sempitnya Pertandingan yang dilakukan di situ pasti bukan adu silat atau adu senjata rahasia Kebanyak sekalian tentu adu rekang Dalam hal itu, dia pasti kalah Tengah dia bersangsi, tampak Tianhang mengibaskan Hudik Tim, Kebut Hwasio Seraya menyuruhnya duduk kehlok tak berani sembarangan Dengan laku yang hormat sekali dia mengambil tempat duduk di sebelah ketua gereja itu Di tengah-tengah kedua orang itu ada sebuah meja kecil Di atasnya terdapat sebuah hiolo yang berkepul-kepul asapnya Pada dinding di sebelah muka, terdapat sebuah lukisan alam gunung Honsan Yang terdiri dari beberapa coretan saja Setelah berdiam sejenak, berkatalah Tianhang Dahulu ada seseorang pandai sekali mengembala kambing Hingga menjadi kaya Tapi orang itu kikir tabiatnya Tak mau menggunakan hartanya Mendengar padari besar itu bercerita Bukan main herannya kehlok Dia mendengarkan dengan penuh perhatian Ada lagi seorang lain Tianhang melanjutkan Dia itu seorang licin Tau kalau orang kaya tadi bodoh dan justru hendak mencari istri Maka orang buruk tadi menipunya Begini dia berkata Aku tahu seorang gadis yang cantik sekali Biarku usahakan supaya dia menjadi istrimu Gembala kaya tadi girang sekali Lalu memberinya sejumlah besar uang Berselang setahun kemudian Kembali orang licin itu muncul Katanya, istrimu sudah melahirkan seorang putra untukmu Gembala kaya itu sekalipun belum pernah melihat wajah istrinya Namun mendengar istrinya sudah melahirkan anak Dia makin senang dan memberi uang lagi pada si licin itu Berselang lama, si licin datang lagi dan berkata Aku membawa kabar buruk Putramu meninggal Gembala itu bukan main sedihnya Dia menangis menggerung-gerung Tan Kehlok dilahirkan dan diasuh dalam kalangan sastra Dia banyak sekali makan buku-buku pelajaran Mendengar cerita itu Segera diketahuinya bahwa paderi besar itu sedang memberi urayan tentang kitab pehjikeng Kitab pelajaran Buddha Rupanya Tian Hang hendak mempengaruhi pikiran si anak muda dengan sari pelajaran Buddha Sebenarnya memang begitulah urusan Tak lebih tak kurang hanya seperti istri dan putra si Gembala itu Semua hanya hayal, semua-semua fana adanya Nah, mengapa kau bersusah? Payah begitu rupa untuk mengejar keinginanmu Yang kalau berhasil hanya merasa gembira Sedang kalau gagal lalu merasa berduka tanya Tian Hang akhirnya Dahulu juga ada sepasang suami istri Punya tiga biji kue Setelah masing-masing makan sebuah Untuk sisanya yang sebuah Keduanya berjanji Siapa yang mengajak bicara dulu Dia kalah dan tak boleh makan sisa kue itu Kehlok menimpali bercerita Cerita tan kehlok itu pun diambil dari kitab pehjikeng Mendengar itu, Tian Hang mengangguk-anggukan kepalanya Demikianlah kedua suami istri itu tak saling bicara Meneruskan kehlok Tak lama kemudian Datanglah seorang pencuri Semua harta benda dalam rumah itu diangkuti Karena sudah terikat janji tak mengajak bicara Kedua suami istri itu hanya mengawasi saja tanpa bicara Melihat itu, si pencuri makin berani Di hadapan seng suami, dia coba akan mengganggu si istri Namun si suami itu tetap tinggal diam Tak ambil peduli Saking tak tahan, menjeritlah istri itu dengan gusarnya Pencuri itu buru-buru lari Sembari lari pencuri itu membawa barang curiannya Si suami bertepuk tangan sambil tertawa Ha, kau kalah Kue itu menjadi bagianku Walaupun Tian Hang sudah tahu akan cerita itu Namun tak urung dia tersenyum mendengarnya Karena urusan kecil Soal menikmati kesenangan Ia lupakan hinaan besar Karena soal cita rasa perut Ia membiarkan pencuri mengangkut hartanya Dan menghina seng istri Hutkeh, kaum buddhist, ingin menyelamatkan umat Mengapa bisa berlaku begitu tegah dan bersikap Mementingkan diri sendiri Kehlok memberikan kesimpulan yang tajam Tian Hang mengelah nafas Semua perjalanan hidup tiada yang langgeng Semua ajaran agama tiada keakuannya Mengapa semua-semuanya tak lancar Itulah karena belum sadar Kalau menuruti kehampaan hati Semuanya kosong Ujarnya Tapi Kehlok tak mau mundur Katanya, rakyat sedang mengalami penderitaan Seng buddha pernah bersabda Berbuat kekerasan Menindas Itu termasuk kedosaan Mengapa tak menjauhkan diri dari sifat-sifat itu Tau Tian Hang bahwa anak muda itu tak kena dicegah Niatnya akan menghilangkan beban penderitaan rakyat Untuk itu, dia menaruh hormat Katanya, ambekan keras dari tantang keh itu Patut dipuji Akan ku tanyakan sebuah hal lagi Setelah itu terserah Silakan lo Sian Su memberi petunjuk Sahut kehlok Dahulu ada seorang nenek-nenek Mengasuh di bawah pohon Sekonyong-konyong munculah seekor beruang hendak memakannya Si nenek lari mengitari pohon Beruang ulurkan cakar kebalik pohon hendak menerkam Melihat itu, si nenek cepat menekan cakar beruang pada batang pohon Dan tak dapat berkutiklah beruang itu Namun si nenek pun tak berani melepas tangannya Kemudian ada seorang lain lewat di situ Si nenek minta pertolongannya untuk membunuh binatang itu Orang itu menurut Tapi begitu dia tempelkan tangannya ke cakar beruang Si nenek cepat menarik tangannya terus lari Jadi kini, orang itu terpantek tak dapat melepaskan tekanannya Atau dia nanti pasti akan dimakan beruang Kehlok dapat menangkap maksud kiasan Tianhang itu Katanya, menolong orang yang mendapat kesusahan Tak boleh menghiraukan apa-apa Sekalipun dirinya berbalik mendapat selaka Tak boleh menyesal Tianhang kibaskan kebut pertapa apanya Hutim, serunya, silakan masuk Cepat kehlok turun dari tempat persemedian Lalu memberi hormat Tecu berlaku kurang sopan Harap lo Siansu memaafkan, katanya Tianhang hanya memanggut Segera kehlok masuk ke dalam Masih didengarnya alahan napas dari Tianhang Siansu Membiluk pada sebuah lorong panjang Akhirnya dia sampai ke sebuah ruangan besar Di situ terdapat dua buah lilin besar yang menyala Di sekeliling ruangan penuh Dengan lemari kitab Setiap lemari ditempel kertas kuning bertulisan Dia mengambil sebuah citai Tempat lilin Untuk menyului Ketika bertemu dengan lemari yang bertuliskan huruf Tian Dia membuka pintunya Di dalam lemari itu Terdapat tiga bungkusan warna kuning Salah sebuah di sebelah kiri Tertulis dengan tiga huruf merah sim jukok Melihat itu Tangan kehlok gemetar Beberapa kertas lilin menetes di atas paulo itu Setelah menenangkan hatinya Diambilnya paulo itu Lalu dibukanya Di dalamnya terdapat sebuah kaos kutang Orang lelaki yang disulami bunga Dan sepotong kain dari pakaian orang perempuan Yang terdapat titik-titik seperti noda darah Karena saking keliwat lama Warnanya berubah hitam Selain itu masih ada sebuah kipas dari kertas kuning Ketika kipas itu dikembangkan Tanpa merasa air matuk kehlok bercucuran Kiranya di atas kipas itu terdapat tulisan tangan gihunya Dengan seksama dibacanya tulisan-tulisan itu Murid Siaulim Si dari angkatan ke-31 Sim Jukok Mengaturkan kesalahannya Tecu berasal dari keluarga Tani Sejak kecil sangat melarat dan berkenalan dengan gadis kecil Dari sebelah tetangga keluarga Chi Bersama meningkatnya umur Kami berdua saling mencinta Membaca sampai di sini Hati kehlok memukul keras Pikirnya apakah kesalahan gihunya itu ada hubungannya Dengan ibuku dia lanjutkan lagi membaca Diam-diam kami berdua mengikat janji Tecu selain gadis Chi takkan menikah Gadis Chi selain dengan Tecu takkan kawin Setelah ayahku meninggal Timbulah Pacekrik sampai beberapa tahun Panenan gagal semua Tecu terpaksa mengembara cari makan Berkat pertolongan Insu Guru berbudi Tecu diterima menjadi murid Kaos kutang selaman ini Adalah pemberian dari gadis Chi itu Kehlok makin heran dan ketarik Ia meneruskan lagi Belum Tecu menyelesaikan pelajaran Di bawah asuhan mendi yang suhu Tecu sudah buru-buru turun gunung Semata-mata karena selalu terkenang pada gadis itu Dan akan melangsungkan perjodohan Sepulangnya di kampung Ternyata gadis itu telah dipaksa Ayahnya dikawinkan dengan keluarga Tan Menuruti hawa panas dan mas Gul Malam itu Tecu memasuki rumah keluarga Tan Menggunakan ilmu kepandayan dan menuruti Napsa menyatroni rumah penduduk Ini termasuk larangan kaum kita Sejak itu Gadis Chi ikut suaminya pindah ke gedung tetok Namun Tecu tetap terkenang padanya Tiga tahun kemudian Tecu kembali menengokinya Malam itu kebetulan gadis Chi sedang melahirkan putera Ramainya bukan kepalang Waktu itu Tecu hanya melihat dari luar jendela Empat hari kemudian Tecu datang lagi Wajah gadis Chi nampak gugup Dan menceritakan bahwa puteranya yang baru dilahirkan itu Telah ditukar dengan seorang bayi perempuan oleh Su Hong Chu Pangeran nomor 4, In Cheng Belum habis Pertemuan itu Di luar loteng munculah L2 orang pengikut Jong Ti Mereka adalah jago-jago liai semua yang diutus oleh In Cheng untuk memperingatkan pada keluarga Tan Kalau urusan itu sampai terluar Seluruh keluarganya akan dihukum mati Karena kuatir kesamplokan Tecu melarikan diri Tapi mereka mengejarnya Dalam pertempuran itu Jidat Tecu terluka Tapi dapat mengalahkan mereka Kembali ke dalam loteng Tecu pingsan Gadis Chi merobek kain bernoda darah untuk membalut luka Tecu Tecu mencuri dengan rahasia kerajaan Mengunjukkan ilmu silat siaulimsi Hingga membahayakan kedudukan kaum kita Ini merupakan kesalahan yang kedua Sampai di sini Tan Kehlok mengambil pakaian ibunya Air matanya seperti membanjir Selang tak berapa lama Dia membaca lagi Sejak itu dalam 10 tahun Meskipun berada di kota Pak Hia Tecu tetap bersungguh-sungguh Meyakinkan ilmu silat Tak berani lagi menjumpai gadis Chi Setelah Kaisar Yong Cheng mati dibunuh Dan Kian Leong menggantikannya Tecu menghitung-hitung umur Tahulah kalau Kian Leong itu adalah putra kandung gadis Chi Kuatir kalau Yong Cheng jangan-jangan Sudah tinggalkan pesan supaya kirim pembunuh Untuk membasmi bahaya dari mulut gadis Chi Maka malam itu Tecu kembali datang ke rumah keluarga Tan Dan sembunyi di kamar gadis Chi Malam itu Benar-benar datang dua orang pembunuh Tapi dapat Tecu Basmi dan Tecu berhasil menemukan surat perintah tinggalan Yong Cheng Dengan ini Tecu lampirkan Keho membalik lembar yang paling belakang Dan betul juga disitu terdapat sebuah sampul yang tertutup Di atasnya tertulis Kalau aku mangkat Tan Sukuhan dan istrinya masih hidup Lekaslah dibunuh Itulah tulisan tangan Kaisar Yong Cheng Di belakangnya terdapat sebuah cap kecil berbunyi bui Teringat oleh Keho akan penuturan mendiang gihunya Bahwa Kaisar Yong Cheng memelihara serombong Pembunuh yang disebut Hiat picu atau pengucur darah Mereka istimewa disuruh melakukan pembunuhan gelap Setiap perintah bunuh dari Yong Cheng Tentu diberi tanda cap bui Pada masa itu Kepandayan gihu tentu sudah tinggi Dua orang hiat picu Ternyata bukan tandingannya Karena menolong ibu Ayah pun turut tertolong Mungkin Yong Cheng sudah memperhitungkan Selama dia masih hidup Ayah dan ibuku tentu terpaksa tutup mulut Maka dia pertangguhkan perintah bunuh itu Sampai dia sudah meninggal Pikir kehlok Lalu mulailah dia melanjutkan membaca Rupanya Kian liong tak mengetahui urusan itu Maka dia tak mengirim pembunuh lagi Tapi tecu tetap berkhawatir Dan tinggal di kamar gadis ci itu Sampai setengah bulan Selama itu kebetulan suaminya sibuk mengurus pekerjaan berhubung penobatan raja baru Kian liong Jadi dia jarang-jarang pulang Tecu memang harus menerima hukuman Karena agak lama bergaul dengan gadis ci Dendam asmara mulai timbul pula Sehingga lupakan larangan Hasil dari hubungan itu Ialah putranya yang nomor tiga Ini adalah kesalahan tecu yang ketiga Membaca sampai di sini Metel tan kehlok serasa berkunang-kunang Putra yang ketiga itu Siapa lagi kalau bukan dirinya? Ah, kiranya Gihunya itu Sebenarnya adalah ayah kandungnya sendiri Dengan begini Kesemua hal-hal yang terjadi di waktu lampau Misalnya Mengapa ibunya menyuruhnya ikut pada Gihu? Mengapa surat tinggalan dari ibunya itu terbakar? Mengapa tak lama setelah ibunya menutup? Metu Gihunya pun sangat mereras dan segera menyusul mati Mengapa surat tinggalan ibunya itu memuat kata-kata Dipaksa menikah dengan keluarga tan Hidup di renung kedukaan dan sebagainya Kesemuanya itu kini menjadi jelas baginya Timbul serentak sesuatu perasaan dalam hati nuraninya Tak tahu dia mengatakan Berdukakah atau kasihankah? Menyesal atau mengutuk? Sejenak dia termenung Lalu menyekai rematanya Dan meneruskan bakal Melanggar tiga pantangan itu Tecu merasa tak tenteram Dan membawakan hal-hal kesemuanya itu Kehadapan Insu Untuk memohon pengampunan Demikianlah tulisan Sim Jukok Sedang dua baris tulisan di bawahnya terang Adalah Seng Suhau yang memberikan keputusannya Bunyinya ialah Sim Jukok telah melanggar tiga macam pantangan Kalau dia sudah dapat menginsyapi dan kembali ke jalan terang Sedangkan Buddha masih dapat mengampuni sepuluh macam kesalahan Masakah aku tidak? Tapi kalau masih membiarkan diri terlihat dalam urusan percintaan yang terlarang Dan tak dapat memutuskan perhubungan itu Segera akan dikeluarkan dari cabang kita Kuharap dia dapat melaksanakan baik-baik Sian Chai Sian Chai demikian tulisan yang singkat itu Jadi di Hu Ah, ayahku selalu masih terkenang akan itu Sehingga tak dapat mencucikan diri menjadi Huweshyo Dan akhirnya keluar dari Xiaolin Pai Karena merasa bersalah Maka ketika Suhu Tian Tiko Ai Hiap Akan mengundang sahabat-sahabat-sahabat Kangowo Untuk meminta penjelasan ke gereja Xiaolin Dia menolaknya Pikir kehlok Baginya Kini telah jelas semua Surat itu dibungkusnya pula Lalu ia berjalan keluar Waktu itu sudah terang tanah Pada pintu keluar dari ruangan itu Tampak sebuah patung bilek hut bersenyum simpul Diam-diam pikiran kehlok melayang Bagaimanakah perasaan ayahnya Sim Joko Ketika diusir keluar dari ruangan itu Pada lima ruangan yang dimasukinya tadi Kini tak tampak seorang pun jua Sekeluarnya dari ruang yang penghabisan Tampaklah di sana sudah Siap menyambut Ciu Tiong Ing Liok Hwe I Ching Dan semua orang gagah dari Hang Hwe A Hwe Mereka Sama girang nampak kehlok tak kurang suatu apa Dan membawa sebuah bungkusan Tapi untuk keheranan mereka Kini sikap kehlok satu sangat lesu Sepasang matanya benjul Lalu kehlok menuturkan semua yang telah dialaminya Urusan di sini sudah beres Baik kita cari kedua jahanam itu Untuk membalaskan sakit hati Cipko Bun Tai Le menyatakan pikirannya Semua orang setuju Ciu Tiong Ing lalu antar kehlok masuk Untuk berpamitan pada Tian Hang dan Tian Keng Habis itu mereka siap berangkat Tapi sekeluarnya dari gereja itu Tiba-tiba wajah Ciu Kyi tampak pucat Malah terhuyung-huyung mau jatuh Ayahnya buru-buru menyambuti dan menuntun ke dalam Ternyata hal itu disebabkan karena Kandungan Ciu Kyi yang sudah menempuh perjalanan yang sedemikian jauh Apalagi ia main mabuk-mabukan di rumah keluarga Pui Untungnya beberapa huasyo di gereja tersebut Mengerti akan obat-obatan Setelah diberinya obat Dinah sehati supaya tinggal saja di gereja itu Sampai nanti sudah melahirkan Biasanya Ciu Kyi itu adanya bandel Tapi dalam keadaan begitu Terpaksa ia menurut Menurut permufakatan semua orang Ciu Tiong Ing dengan istri Bersama kedua muridnya Dan Tian Hang supaya tinggal mengawani Ciu Kyi Setelah melahirkan Boleh lantas menyusul ke kota raja Karena gereja itu tempat suci Ciu Tiong Ing menyewa sebuah rumah yang tak jauh dari situ Sementara Liok Hwe I Ching dan rombongan Hang Hwe A Hwe pun segera berangkat Karena dulu menerbitkan Onar Kini tak beranilah mereka masuk ke dalam kota Tek Ho A Malamnya, Bun Tai Lei, Jun Hwe A, Haetong dan Sim Hai dengan menyaruh memasuki kota Ternyata bukan saja S.W.I. Tai Ling dan Seng Hang tak ketahuan rimbanya Pun keluarga Pui juga sudah pindah dari kota tersebut Untuk melampiaskan kemendung kolannya Sim Hai akan lepas api membakar gedung keluarga Pui Tapi dicegah oleh Haetong Karena hal itu membahayakan Tian Hang dan kawan-kawan yang tinggal tak jauh dari situ Begitulah rombongan meneruskan perjalanannya ke utara Tiba di wilayah Soatang, musim semi tengah menabur alam dengan warna-warni bunga-bungaan Begitulah hari itu mereka sampai di kota Taian Tau Bak Hang Hwe A Hwe Daerah Situ memberi keterangan bahwa Pemimpin Hang Hwe A Hwe Bagian Hukuman Tio Ksiang Ing telah datang dari Pak Hia Semua orang buru-buru menyambutnya dengan girang Cap Jia, pengkhianat busuk itu sudah mampus seru Sim Hai berlarian menyambut Tio Ksiang Ing terkesiap Tio Ksiang Conglah Sim Hai menjelaskan Oh, dia ya, digeragoti habis oleh kawanan Serigala, kata Sim Hai Tio Ksiang Ing tak keburu menanya lebih jauh, karena dia Harus memberi hormat pada Cong To Chu dan saudara-saudaranya serta terus diajak masuk Setelah saling menanyakan keadaan masing-masing, kehlok bertanya tentang keadaan di kota Raja Di kota Raja tak terjadi apa-apa Kedatanganku kemari hanya perlu memberitahukan bahwa pasukan Bok Chu Lun Lung Hiong telah musnah seluruhnya Sahut Siang Ing dengan wajah pucat, berbangkitlahkan kehlok seketika Apa tanyanya dengan agak gemetar Semua orang pun terkejut sekali oleh kabar itu Ketika kita tinggalkan daerah Hwe, sisa pasukan Tio Hwe hanya tinggal tunggu kemusnahannya saja Mereka tak berdaya, dalam kepungan di Sungai Hitam Mengapa kini mereka berbalik menang tanya Lu Ping Tio Ksiang Ing menelan ludah, jawabnya, tak disangka mereka mendapat bala bantuan dari induk pasukan di daerah Lem Kiang Tio Hwe yang mengetahui hal itu dari seorang macu-macu Hwe yang tertawan, segera membarengi menerjang keluar Nona Hwe Ceng Tong sedang dalam sakit, tak dapat memberi pimpinan Bok Lung Hiong dan puteranya telah gugur Nona Hwe Ceng Tong tak karuan rimbanya, kehlok jatuhkan diri di sebuah kursi Wajahnya yang putih seperti kertas itu, membuat semua orang cemas Nona Ceng Tong mempunyai ilmu silat yang tinggi Serdadu-serdadu ceng pasti tak mampu mencelakakannya, menghibur Hwe I Ching Tau kehok dan sekalian orang, bahwa lociampu itu tengah menghibur saja Karena dalam keadaan pasukan yang sudah kacau, sukarlah orang menjaga diri Terlebih-lebih seorang gadis yang sedang menderita sakit Nona itu punya seorang adik perempuan, yang orang-orang Hwe menyebutnya Hie Yang Hie Yang Kiong Chu Apakah Cap Jiko mendengar beritanya? Tanya Luting Sembari memberi isyarat meta pada Siong In, siapapun mengerti maksudnya Namun susah rasanya akan berbohong Entah, tak ku dengar apa-apa Tapi orang terkenal semacam Nona itu, kalau sampai terjadi apa-apa pasti penduduk kota raja sama mendengarnya Tak ada berita mengenai itu, jadi tentunya ia tak apa-apa Tan kehok bukan tiada tahu bahwa saudara-saudaranya tengah berusaha meredakan kecemasannya Namun ia bersikap tenang saja, lalu mengajak beristirahat Sekalian orang mempersilahkan dia beristirahat dulu, karena mereka masih mau bercakap-cakap Simhie disuruh mengawani siaoyanya Semuanya sama berduka di samping menaruh hormat atas keperwiraan bokculun yang gugur mempertahankan haknya itu Keadaan menjadi hening sejenak Tak beberapa lama, tiba-tiba kehok keluar lagi Saudara-saudara, mari kita dahar supaya bisa cepat berangkat ke pakhia serunya Orang-orang sama heran melihat perubahan sikap kehok yang kini sudah seperti biasa lagi Pertama bertemu dengan contoh cumu, bermula kuanggap dia bersifat seperti orang perempuan, kurang gagah Tapi ternyata kebesaran jiwanya menghadapi kejadian yang seberat itu, sungguh layak menjadi pemimpin Kini aku menaruh perindahan padanya, bisik luting ke dekat suaminya Bun Tai Lei hanya acungkan ibu jarinya, sembari terus makan hidangannya Demikian akhirnya rombongan Hang Hwa 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 itu sudah tiba di Pak Hia Siok Siang Ing telah membeli sebuah gedung Di situ telah menunggu kedua saudara Siang, Tio Pansan dan N.I.O. Seng Hiap Pertemuan kali ini, sungguh mengembirakan sekali Tio Sam Ko, nanti tolong kau bawa Sim Hai menemui Kim Ko Tiat Jao Pek Chin, kata kehok pada Tio Pansan baik Dan apa yang harus ku katakan padanya, tanya Pansan tolong kau berikan padanya him yang bertatahkan huruf lehang ini padanya Bagenda tentu mengetahuinya, Tio Pansan dan Sim Hai segera berlalu Lewat setengah harian, keduanya sudah datang kembali Aku bersama Tio Sam ya, Hai, apa-apa-apan masih menyebutnya saja menyelap Pansan sambil ketawa Ya, aku bersama Tio Sam Ko mendapatkan Pek Chin di rumahnya Kebetulan dia di rumah demikian tutur Sim Hai Begitu melihat karcis nama Sam Ko, dia cepat keluar dan mengundang kami duduk minum arak Setelah itu, baru melepas kami pulang Tan Kehlok tahu kalau Pek Chin merasa berterima kasih padanya maka sikapnya begitu manis Keesokan harinya, Pek Chin datang berkunjung Bagenda undang Tan Kong Chu ke istana, katanya dengan hormat Baiklah, harap lo Ciam Pua duduk sebentar Kata Kehlok terus masuk ke dalam untuk berunding dengan Liok Hwe I Ching dan lain-lain Semua orang akan berlaku hati-hati Justru pada saat itu, Chiok Siang In masuk sambil menggandeng Bu Tim, hal mana? Tambah membuat mereka girang Silakan Toti yang mengasuh dulu, nanti akan kuajak masuk ke istana, kata Kehlok Bu Tim girang mendapat tugas penting itu Malah Wan Chi terus serahkan Leng Di Kiam, pedang kepunyaan Chiao Chong, supaya dipakai Toti yang itu Menyambuti pedang itu, Bu Tim mengelah nafas Sayang, dia tidak mati di tanganku, katanya Gegetun Begitulah diputuskan, Liok Hwe I Ching, Bu Tim, Tio Pansan, kedua saudara Siang dan Jun Hwe A akan mengantar Tan Kehlok ke istana Sedang Bun Tai Lei memimpin saudara-saudaranya untuk melakukan penjagaan di luar istana Suasana dalam istana Boan itu, megah dan agung Temboknya kokoh sekali Penjagaan yang rapat, dilakukan oleh para siwi Dua orang Taikam, orang Kebiri, datang menyambut Pek Chin, Pek Tai Jin Baginda berada di pagode Pao Gwat Lau, harap kau antar Tan Kong Chu ke sana Pek Chin mengiakan dan katanya kepada Tan Kehlok Kita sudah memasuki batas istana dalam Harap Kong Chu titahkan sekalian taruhkan senjatanya di sini Sekalipun kelima pengikut itu merasa betapa berbahaya urusan itu Namun dalam keadaan begitu, terpaksa mereka mengindahkan perintah Pagoda Pao Gwat Lau terdiri dari lima tingkat Ukiran-ukiran dan cat yang menghiasnya gilang-gemilang berwarna keemasan Indahnya bukan kepalang Tapi satu hal yang mengherankan ialah Di muka pagoda itu terdapat banyak sekali tenda orang Hwe Hal itu mengejutkan Tan Kehlok yang segera teringat akan nasib dari Hwe Ceng Tong kakak beradik Tengah Kehlok di lamun keheranan itu Tiba-tiba muncullah dua orang taikam seraya berseru Tan Kehlok dipersilakan menghadap Baginda Kehlok memperbaiki pakaiannya Lalu mengikut masuk Tapi butim dan kawan-kawan diperintahkan tinggal di luar Naik loteng kelima, tiba-tiba hidung Kehlok tercium bebauan yang semerbak sekali wanginya Melangkah masuk, didapatinya Baginda Tian Leong tengah duduk di sebuah kursi Mukanya mengunjuk senyuman Buru-buru Kehlok berlutut menjalankan peradaran dengan himatnya Ai, kau sudah datang, bagus, bagus Duduklah di sini, seru Tian Leong sambil tertawa Seraya memberi isyarat supaya taikam-taikam yang berada di situ sama keluar Kehlok melangkah maju, tapi tak berani duduk Duduklah, supaya enak bicara, kata Tian Leong Kehlok haturkan terima kasih dan duduk Bagaimana pandanganmu, pagode ini indah apa tidak tanya Tian Leong Kalau bukan pagoda dalam istana Masa lain tempat terdapat pagoda yang seindah begini Sahut Kehlok Ini saja ku suruh mereka lekas-lekas menyelesaikan Andai kata tak berburu-buru, tentu akan lebih bagus lagi Tapi ini pun cukuplah, timbul dalam pikiran Kehlok Untuk mendirikan pagoda yang semewah itu Berapakah sudah darah dan keringat rakyat yang diperas Dan untuk menyelesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Entah sudah mengorbankan berapa jiwa pekerjanya Tiba-tiba Tian Leong berbangkit, katanya, kau baru Kembali dari daerah HWE Coba kau lihat-lihat, apakah keadaan itu tidak mirip dengan Pemandangan di Padang Saharatan Kehlok mengiringkan Baginda ke jendela Ketika memandang keluar, dia tersentak kaget Itulah benar-benar suatu pemandangan yang mentakjubkan Sebuah taman yang ditumbuhi dengan warna-warni bunga dan jalanan-jalanan yang berliku-liku Tadi ketika dia masuk dari sebelah timur Yang dilihatnya hanya suatu pemandangan yang indah dan permai Tapi kini setelah berada di loteng yang teratas dan memandang ke sebelah barat Pemandangannya berbeda sama sekali Kira-kira di sekitar daerah Satuli Tampak bumi yang ditutupi pasir Di sana-sini tampak pagoda kecil Empang-empang dan pohon-pohon bunga Kesemuanya itu mengunjukkan baru saja selesai dikerjakan Memang hal itu tak sesuai dengan keadaan padang pasir yang luas bebas Namun pada keseluruhannya dapatlah dikatakan sudah mendekati Baginda senang akan pemandangan padang pasir tanya kehlok Kian Leong ganda tertawa tak menyahut Tanyanya bagaimana banyak sekali-sekali menggunakan pekerja sahut kehlok Memandang lagi ke muka, dilihatnya beberapa ratus pekerja tengah membongkar rumah-rumah Rupanya baginda masih merasa taman itu kurang luas dan minta dilebarkan lagi Apa perlunya taman pasir yang menjemukan mata itu? Sungguh pikirannya itu, sukar diduga, pikir kehlok Kembali ke dalam ruangan, Kian Leong menunjuk pada him Ambilah lagi him ini, tapi sebelumnya kau mainkanlah sebuah lagu untukku Karena baginda tak menyinggung urusan yang dikehendaki Kehlok pun tak enak menanyakan, ia mulai menyentil senar him Kemudian mengalunlah sebuah lagu berjudul menghadap baginda Senang rupanya Kian Leong mendengar itu, lalu pelan-pelan menghampiri ke dekatnya Selesai dengan lagunya, buru-buru kehlok berdiri Dilihatnya tangan kiri kaisar itu dibalut dengan kain putih, agaknya terluka Melihat orang mengawasi tangannya, muka Kian Leong merah, lalu buru-buru menarik tangannya Katanya, apakah sudah kau bawakan barang yang ku kehendaki itu sudah, sahabatku yang membawanya Dia berada di bawah, jawab kehlok Kian Leong memungut sebuah martil kecil dipukulkan pelan-pelan ke papan Seorang taikam kecil segera datang Suruh pengikutan Kongcu kemari, kata Kian Leong Sudah lama Liuq Hawe I Ching menantikan di bawah dengan gelisah Ketika di atas loteng terdengar tetabuhan himp, legalah mereka Begitulah mereka segera mengikut taikam kecil tadi naik ke atas Masuk ke loteng tingkat 2, sekonyong-konyong didengarnya tindakan kaki orang yang bergegas-gegas dari belakang Rupanya mereka cepat akan naik lebih dulu Butim dan Jun Hwa I yang berada paling belakang, segera menyingkir ke samping Kedua orang tadi terus berjalan melalui tengah-tengah Karena kedua saudara siang tak keburu menyingkir Kedua orang tadi terus mengulurkan tangannya masing-masing untuk memegang hinggang kedua saudara siang Minggirlah bentak mereka Berbareng itu, kedua saudara siang didorong ke pinggir Kedua saudara siang itu masing-masing membawa sebuah giyok bin, faas giyok Lorong ruangan itu sempit sekali, tak Cukup untuk 4 orang berjalan berendeng Karena khawatir faas tersebut akan kebentur rusak Buru-buru kedua saudara itu mengerahkan tenaga dalamnya untuk menahan jorokan orang Karena seperti mendorong batu yang tak bergerak, malah mempunyai tenaga membal Kedua orang tadi terkejut sekali Sesaat itu kedua saudara siang lalu menyingkir ke samping untuk memberi jalan Ketika hendak melewati, kedua orang tadi mengawasi persaudaran siang dengan seksama Wajah kedua saudara itu seperti kertas putih, alisnya menjunur ke bawah, tubuhnya kurus tinggi Sikapnya menakutkan telah membuat kedua orang tadi terkesiap kaget Juga kedua saudara siang itu pun memandang kepada orang-orang yang mendorongnya tadi Ternyata mereka dendanannya seperti taikam Yang satu bertangan kosong, sedang saptunya lagi membawa sebuah kotak Perbuatannya tadi, mengunjukkan mereka mempunyai ilmu silat yang tinggi Bahwa dalam istana ternyata ada orang-orang yang sedemikian liai Sungguh diluar dugaan Saat itu, kedua taikam tersebut sudah tiba di belakang Liok Hwe I Ching dan Tio Pansan Setelah saling memberi isyarat, kedua taikam itu mengulurkan sebelah tangannya untuk menepuk pundak kedua jago tua itu Minggirlah Liok Hwe I Ching adalah jago kenamaan dari cabang Bu Tong Pai Sedang Tio Pansan adalah Chiang Bun Jin, ahli waris dari Tai Kek Lempai Tai Kek Pai Sekte Selatan Keduanya adalah jago-jago yang sukar ada tandingannya di dunia perselatan Serasa ada orang menyerang, Hwe I Ching gunakan gerak Chiang Isip Petiat Sedang Tio Pansan gunakan bagian jurus Tem Chiang Terekaman kedua taikam itu menemui tempat kosong Malah taikam yang menerkam Hwe I Ching itu terbentur dengan tenaga balasan dari Hwe I Ching hingga hampir terhuyung-huyung Ketika akan melanjutkan naik, kedua taikam itu memandang pada Liok dan Tio berdua dengan sorot mece gusar Salah seorang telah bertanya kepada Pek Chin, Pek Lo Ji, apakah baginda memakai siwi baru beberapa kawan ini adalah jagoan dari kalangan bulim Masakah mereka mau bekerja seperti kita orang, sahut Pek Chin Kedua taikam itu mengeluarkan suara hidung, terus melangkah naik Liok Hwe I Ching dan kawan-kawan tak mengetahui, orang macam apakah kedua taikam itu keduanya berkepandaian tinggi Tapi kelakuannya terhadap Pek Chin tak sungkan-sungkan Begitulah rombongan orang gagah itu kini sudah sampai di tingkat kelima Keenam pengiring tan kongcu sudah menunggu di sini Lebih dahulu Pek Chin berseru ketika masih di luar ruangan Taikam kecil tadi menyingkap kerai, lalu mempersilahkan mereka tunggu dahulu Tak berapa lama, kedua taikam tadi muncul Mereka memandang dengan tajam kepada keenam orang itu, terus turun ke bawah Silakan masuk, kata si taikam kecil Pek Chin memimpin masuk Tampak Kian Leong sedang duduk dan Tan Kehlok berada di sebelahnya Atas isyarat Tan Kehlok, terpaksa Hwe I Ching dan kawan-kawannya berlutut memberi hormat pada Kaisar Diam-diam butim memaki-maki Kehlok menyambuti sebuah peti kecil yang di bawah pansan dan diletakkan di atas meja Katanya, inilah barang itu Kau, kau tinggalkan ruangan ini dulu Sehabis ku periksa, nanti akan ku panggil kau lagi, perintah Kian Leong Kehlok memberi hormat akan berlalu Tapi Kian Leong kembali suruh dia membawa kembali kim tadi Kehlok memanggut, dan Jun Hwe I yang disuruh membawakan him itu Tiba-tiba Kehlok menyambuti kotak berisi faas giyok dari kedua saudara siang, juga ditaruhkan di meja dan katanya Inilah sepasang faas giyok itu, kini kami kembalikan Kian Leong membukanya Giyok yang gilang-gemilang itu, membuatnya gembira dan berulang-ulang memuji kebagusannya Bagenda telah dapat menundukkan daerah Hwe, hamba mohon sudi berlaku murah Mengeluarkan firman melarang membunuh rakyat yang tak berdosa, kata Kehlok Kian Leong tetap mengawasi faas itu, tangannya memberi isyarat supaya semua orang berlalu Apa boleh buat, terpaksa Kehlok ajak rombongannya mengikut Pek Chin keluar Sampai di loteng bawah, kedua taikam yang pandai silat tadi memapaki, serunya Pek Lao Ji, sahabat dari manakah, harap kau perkenalkan pada kami berdua Pek Chin agaknya juri terhadap kedua taikam itu, katanya kepada Tan Kehlok Marilah, ku perkenalkan pada kedua jagoan dari istana ini Ini, adalah Tihian, Tikongkong, dan ini, Bu Binghu, Bu Kongkong Kongkong adalah panggilan menghormat pada kaum taikam Karena sedang melaksanakan usaha besar, Kehlok tak mau bentrok dengan setiap penghuni istana Sekalipun hatinya Memandang rendah manusia-manusia macam itu, namun di luar, terpaksa dia berlaku hormat Sudah lama kami mendengar nama yang kesehor dari kedua Kongkong, katanya Lalu Pek Chin pun perkenalkan Tan Kehlok pada kedua taikam itu Inilah Tan Kongkong, yang Baginda jumpai ketika beliau meninjau daerah selatan Rupanya Baginda sangat sayang, dan mengundangnya kemari Tak lama mungkin akan diberi jabatan, tertawalah Tihian taikam Katanya, engkau yang begitu cakep, mungkin masih terlalu mudah untuk dijadikan Tai Haksu Mendengar taikam itu agak tidak memandang mata padanya Kehlok tetap bersikap sabar Tidak demikian halnya dengan kedua saudara siang Yang dengan mata melotot terus akan bertindak Cepat Pek Chin menyelak dan perkenalkan juga Liok Hwe I Ching, Bu Tim, dan lain-lainnya Ti dan Bu kedua taikam itu adalah anak-anaknya Hiat Tichu yang dipelihara Yang Cheng Amarhum Kiranya Yang Cheng adalah seorang kaisar yang penuh dengan siasat jahat Setelah kedua Hiat Tichu, pembunuh gelap, disuruhnya membunuh keluarga Menteri Besar Hongkong Karena khawatir rahasianya bocor, kedua Hiat Tichu itu pun diracunnya Lalu putra-putra mereka dipelihara dan dijadikan taikam Sejak kecil Tihian dan Bu Binghu mendapat latihan silat dari beberapa sahabat mendi yang ayahnya Keduanya menjadi lihai, hanya sayang, mereka sama sekali tak kenal akan jago-jago kenamaan di kalangan Kangou Maka sekalipun nama Liok Hwe I Ching dan Bu Tim yang begitu kesohor Dianggapnya seperti saja Mari berjabatan tangan, seru kedua taikam itu seraya mengulurkan tangan Tadi sewaktu naik loteng, karena luput menerkam pundak Liok dan Tio berdua, rupanya kedua taikam itu penasaran sekali Sekarang benar-benar akan menjajalnya Tihian meyakinkan ilmu silat Pakat Kua Chiang, secabang dengan Wih Tin Ho Syokong Hwe Iyang, itu pemimpin Tin Wan Piawak Yok Bu Binghu sebaliknya mempelajari ilmu silat Tong Pikun, begitu berjabatan, kedua taikam itu terus akan memijitnya keras-keras Maksudnya supaya Liok dan Tio berdua berteriak kesakitan Tapi tak disangkanya, kalau tangan Tio pansan luar biasa licinnya, bagaikan di minyak Begitu Tihian memijit, tangan pansan seolah-olah seperti ikan yang lejit keluar Nama julukan Hwe I Ching adalah Bian Li Chiam, jarum yang berada di dalam kapas Di luar, gerakannya tampak lemah, tapi di dalamnya mengandung tenaga yang maha dasyat Ketika Tihian memijit, segera ia rasakan seperti memijit segumpal kapas Dia kaget bukan kepalang, dan buru-buru menarik tangannya Terlambat sedikit saja pasti tangannya akan terkena tenaga membalik dari Hwe I Ching Liok Lo Ji sungguh hebat lewekannya, kata Tihian dengan meringis Lalu berpaling kepada kedua saudara siang, dia berkata, jiwi ini luar biasa sikapnya, tentu ilmu silatnya pun luar biasa Mari kita berjabatan, kedua saudara siang saling ke dipimete, kemudian menjabat tangan kedua taikam itu Kedua saudara siang itu ternyata sepikiran, kura-kura yang tak berferbenih ini, sombong amat Biar dikasih sedikit rasa, keistimewaan dari kedua saudara siang itu ialah ilmu Hek 1376 Soa Chiang, Tangan Pasir Hitam Mungkin dalam dunia Kang O, hanya ada kedua saudara itu yang mahir dalam ilmu tersebut Begitu berjabat, wajah kedua taikam itu segera berubah Butir-butir keringat sebesar kedele, berketes-ketes turun dari dahinya Tau Pek Chin bahwa kedua taikam itu sedang menderita, tapi dia pura-pura tak tahu Kiranya kedua taikam itu adalah pengawal pribadi dari Hong Tai Hou, Ibu Suri, Janda Kaisar Yong Cheng Dengan andalkan pengaruh Tai Hou, keduanya tak mengubris pada Beginda Tian Leong Jangan dikata lagi terhadap kawanan siwi raja itu Maka kawanan siwi sama benci kedua taikam itu, hanya di luarnya, mereka tak berani dan terpaksa berlaku hormat Kini mengetahui keduanya mengalami kesakitan, diam-diam Pek Chin malah bergirau Tahulah kedua saudara siang itu, bahwa kalau terus dilanjutkan, kedua taikam itu tentu tak kuat menahan Maka dengan tersenyum, tangannya segera dibuka Rasa sakit yang diderita kedua taikam itu sampai menembus ke ulu hati Ketika diperiksanya, ternyata telapak tangan mereka seperti dicap dengan jari tangan Bekasnya sangat dalam dan kehitam-hitaman Dengan menggigit bibir, mereka memandang kedua saudara siang itu dengan penuh kebencian, kemudian berlalu Almarhum Tio Chiao Chong yang begitu hebat kepandainya Ketika kesamplokan dengan kedua saudara siang di Bukit Oh Siaw Nia Tempo Hari juga kena diterkam oleh siang Pek Chi